Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di live kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih caranya agar PC atau hub yang kita miliki itu mendapatkan akses internet dari router mikrotik yang pastinya kita harus memiliki perangkatnya dulu yaitu mikrotiknya nah disini mikrotik 941 dimana mikrotik ini juga sudah include dengan wireless harganya juga terjangkau masih di bawah 500 ribu jadi untuk belajar lumayan lah bisa kita pakai nah selanjutnya kita sediakan juga kabel UTP kabel UTP yang jangan terlalu panjang ini fungsinya nanti untuk kita menghubungkan dari routernya itu ke PC yang akan kita konfigurasikan selanjutnya juga kita sediakan kabel UTP yang ini internetnya ya yang dari ISP atau modem ISP kabel UTP ini kita colokin atau hubungkan ke adder 1 biasanya ini untuk internet kalau adder 1 ini kalau udah kita bisa colokkan yang kabel UTP tadi yang pendek ini ini kita hubungkan bisa di adder 2, adder 3, atau adder 4 itu terserah kita kita tinggal colokkan saja seperti ini nah ininya kita hubungkan ke PC oke kita langsung masuk saja ke pembahasan go nah selain perangkat yang harus kita miliki nah di laptop kita juga kita harus memiliki Winbox itu media akses ke mikrotik kita guys kalau misalkan kita sudah memiliki kita tinggal masuk saja ke aplikasi Winbox nya nah ini tampilan pertama sebelum masuk ke mikrotik kita biasanya kalau misalkan bawaan dari pabrik loginnya itu kita masih admin dan passwordnya masih kosong guys kalau udah seperti ini kita tinggal lihat di bawah disini kita pilih make addressnya make address mikrotik kita setelah itu kita tinggal klik connect sudah connect nah ini kita sudah masuk di dalam mikrotik kita guys ya nah perhatikan di bawah sini guys internetnya masih warning atau kita masih belum mendapatkan internet gitu yang pertama kita coba ke terminal dulu terminal kita ping ya kita ping ke google 8.8.8.8.8 untuk apa untuk mengetahui apakah router yang kita miliki ini sudah mendapatkan internet dari ISP atau belum kita enter nah kalau misalkan statusnya seperti ini ini berarti router yang kita miliki ini belum mendapatkan internet belum ada internetnya guys yang bisa dibagikan nanti ke adder adder lainnya tuh gimana cara untuk mendapatkannya yaitu kita ada dua cara guys ya ada dua cara yang pertama yang pertama itu kita bisa menggunakan wireless atau WIP di sekitar kita atau juga kita bisa menggunakan kabel UTP yang terhubung ke ISP dan dihubungkan ke mikrotik kita itu ke adder 1 guys nah disini kita pembahasannya akan membahas yang menggunakan kabel dulu aja guys ya selanjutnya kita akan bahas juga yang menggunakan gimana sih caranya mikrotik kita itu mendapatkan akses internet melalui wireless sekitar kita guys nah disini kita coba yang menggunakan kabel dulu nah angkat pertama itu kita ke IP setelah itu kita pilih DHCP Client lanjut lanjut kita pilih add setelah add nah di interface nya ini kita ganti menjadi adder 1 setelah adder 1 kita tinggal klik ok tunggu purchase nya status nya menjadi bound nah disini adder 1 nya itu kita sudah mendapatkan IP address 192.168.1.11 bisa kita lihat di IP address nya IP address yang disini udah ada adder 1 nya ini otomatis guys otomatis akan diberikan oleh ISP ke router mikrotik kita kalau misalkan kita sudah konfigurasikan di DHCP Client nya seperti itu nah untuk mengetahui apakah router kita sudah mendapatkan internet atau tidak kita bisa cek lagi ke new terminal tadi kita ketikan ping 8888 enter nah sudah terlihat disini kalau misalkan statusnya sudah seperti ini berarti router kita sudah mendapatkan internet berarti routernya tinggal membagikan internetnya ke klien kliennya itu bisa adder 2 adder 3 adder 4 dan juga wireless nya sendiri gitu ya nah disini kita akan memberikan internetnya itu bagaimana sih caranya menghubungkan PC agar mendapatkan internet nah berarti ini hanya ke PC saja berarti ke adder 2 kita enggak bahas yang ke wireless nya jadi untuk wireless nya next nih nanti di pertemuan selanjutnya oke selanjutnya disini kita masuk ke IP setelah itu address sudah di IP address kita tinggal tambahkan atau add add IP address nya kalau misalkan ini kan 192.168.1 itu sudah dipakai oleh ISP berarti kita jangan sama harus berbeda contoh 192.168.10 10.1 per 24 192.168.10.1 1 per 24 interface nya ini untuk kemana kita untuk ke adder 2 berarti tujuannya ini untuk untuk mana nih yang kita buat IP address nya ini untuk adder 2 kita apply setelah itu oke kalau misalkan kita mau menambahkan lagi buat wireless berarti disini kita tambahkan lagi nah ini nya tetap di wilan 1 kalau misalkan sudah seperti ini berarti jalur untuk adder 2 ini sudah kita kita berikan IP address next kita tinggal ke IP setelah itu ke firewall IP firewall nah di IP firewall kita pilih yang NAT IP firewall NAT nah di NAT ada filter lulus ada NAT ada mingle ada raw nah disini kita pilih yang NAT setelah itu kita end kita pilih menu general nah di general ini kita pilihnya chain chain tetap ya kita search NAT nah untuk outputnya disini kita pilih yang adder 1 nah kalau misalkan ini tujuan adder 1 ini nanti untuk ke adder 2 adder 3 adder 4 ya kalau misalkan search NAT nya ini buat tujuannya buat wireless berarti kita outputnya itu pilih yang willan next kalau misalkan 2 ini sudah dirubah seperti ini kita pilih ke action nah di action ada action nya kita rubah menjadi mask kuret mask kuret ya kalau misalkan sudah dirubah action nya di mask kuret kita tinggal apply setelah itu ok nah sebenarnya guys nya sampai sini saja kalau misalkan kita untuk pemberian alamat IP address apa pemberian internet ke PC itu sudah selesai namun misalkan kalau misalkan adder 2 nya ini kita hubungkan ke hub dan di hub itu kita memiliki 23 PC contohnya ya atau 23 laptop yang terhubung ke hub tersebut adder 2 nah gak mungkin kan kita memasukkannya misalkan IP address nya ke PC masing-masing itu secara manual ke 23 itu ya lumayan ribet lah lumayan ribet ya nah ada juga cara mudahnya kalau misalkan setelah dalam satu hub itu nih di adder 2 itu akan secara otomatis mendapatkan alamat IP address dari routernya itu menggunakan DHCP HP berarti setelah ini kita di DHCP kan saja biar lebih mudah kalau misalkan ini sudah selesai aja kita kita tinggal ke PC nya kita kasih alamat IP address yang tadi 10.2345 itu bebas seserah kita sini enaknya kita DHCP kan saja kita pilih ke IP setelah itu kita pilih yang DHCP server nah tampilannya seperti ini ada DHCP server lanjut kita ke DHCP setup nah setelah di DHCP setup akan ada tampilannya seperti ini DHCP server interface nah ini kita pilih yang adder 2 ini maksudnya tujuannya ini kita DHCP ini ini kemana nanti ke adder 2 karena PC yang terhubung ke router itu di adder 2 adder 2 kita next nah ini betul ya untuk address nya 10.0 tadi 192.168.10 oke next next lagi nah address 2 nya berarti ini untuk ke 192.168.10.2 sampai 254 berarti nanti akan otomatis diberikan IP address dari 2 sampai 254 next next oke ini next aja kita tinggal next next aja oke udah kalau misalkan udah seperti ini kita bisa dilihat ya bisa dilihat disini adder 2 nya sudah berubah yang tadinya ada tanda seru sekarang tidak ada berarti ini sudah ter connect ke internet oke kita bisa cek kita bisa cek internet apakah PC nya sudah mendapatkan internet atau belum nah ini sudah dilihat sudah mendapatkan akses internet coba kita lihat status nya kita mendapatkan berapa IP address nya kita cek di status detail nah bisa dilihat ya laptop kita mendapatkan IP address nya itu 10.254 192.168.10.254 kalau misalkan ada lagi nih yang terhubung di adder 2 misalkan itu akan otomatis diberikan IP address selain 254 ya mungkin 253 bisa 192.168.10.2.3.4.5 bebas biasanya secara acak diberikan oleh routernya oke itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana caranya agar PC kita mendapatkan internet atau hub di adder 2 atau PC di adder 2 kita mendapatkan internet dari router gitu nah next guys kita akan membahas tentang nah disini di mikrotik yang saya gunakan itu itu sudah include dengan wirelessnya nah jadi nanti next kita akan membahas bagaimana caranya memberikan akses internet ke wilannya gitu dan dan apa mikrotiknya akan mendapatkan internetnya itu melalui wireless atau WIP di sekitar kalau tadi kita menggunakan kabel UTP yang dari USB ke adder 1 di mikrotik kita next kita menggunakan wireless atau WIP di sekitar tersebut 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 tersebut